Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 14 Saat kedua orang itu seakan seperti telur di ujung tanduk, mendadak terasa ada perubahan Pada alam, awan hitam di langit perlahan-lahan terdorong menyingkir Membuat angkasa raya dengan jutaan bintangnya kembali terbentang menyegarkan pemandangan Angin dingin yang bertiup mengiris kulit, juga kabut amat tebal, menyingkir pergi Udara pelan-pelan jadi hangat Giam Lok dan Hotong dapat merasakan itu, meskipun mereka sedang sibuk Kemudian menyusul perubahan lain, setelah terangkatnya kabut ifu Pelan-pelan lorong sejuta bendera yang tadinya seolah-olah tak berujung pangkal dan simpang silur itu pun lenyap entah kemana Yang tertinggal adalah bendera-bendera besar yang memang terpasang di sepanjang dinding rumah almarhum Ciu Koan itu Selain itu, Giam Lok dan Hotong mendapati diri mereka tidak berada di mana-mana, melainkan berada di halaman depan rumah almarhum guru mereka Pemandangan bukit dan lembah tadi juga lenyap Giam Lok dan Hotong berharap si manusia bolak-balik itu pun akan menghilang seperti kabut dan pemandangan palsu lainnya, namun si manusia bolak-balik ternyata tidak menghilang Hanya saja, bersamaan dengan pulihnya pemandangan ke pemandangan normal, maka si manusia bolak-balik itu pun kehilangan sebagian besar dari kemampuan tempurnya yang membingungkan tadi Gerak tangan, kaki dan seluruh tubuhnya kembali tunduk kepada gerak-gerak normal persendian manusia biasa Berbarengan dengan itu, Hotong juga melihat tombaknya yang terlempar tadi sekarang berada di pojok halaman Hotong melompat keluar dari gelanggang, berlari secepatnya mengambil tombaknya, kemudian bergabung dengan Giam Lok mengeroyok si manusia bolak-balik Kini si manusia bolak-balik terdesak hebat oleh kedua anak muda itu Pakainya yang mirip pemain opera hendak naik panggung itu pun membuatnya kerepotan sendiri Rupanya baik pakaian wayangnya maupun kedua topengnya itu dianggap memberi suatu kekuatan hebat Dan sehari-harinya bila dandanan itu sedang tidak dipakai, dandanan itu tidak disimpan dalam kotak begitu saja, melainkan disimpan secara khusus Perangkat pakaian dan topeng-topeng serta senjata-senjata itu ditaruh di tempat terhormat dengan sesajian di depannya untuk menjaga khasyiatnya Dan sekarang, entah kenapa pengaruh itu hilang, sehingga dandanan yang harusnya membantu malahan jadi merepotkan Giam Lok yang mulai pulih semangatnya, berkata kepada Hotong, Saudara Ho, kita tangkap orang ini dan kita pertontonkan kepada orang-orang sentin siapa dia sebenarnya Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, membuat rumah guru yang kita hormati menjadi rumah hantu-hantuan Dan konyol macam ini Bersamaan dengan kata-katanya, tombaknya menyambar-nyambar lebih hebat Si manusia bolak-balik masih melawan dengan sengit, tetapi di balik topengnya berulang kali terdengar desis seperti menahan sakit tak tertahankan Entah kenapa Tadi waktu persendian tulang-tulangnya bergerak tidak normal, ia tidak mengeluh Sekarang setelah sendi-sendinya normal gerakannya, malahan dia mengeluh kesakitan Giam Lok tidak peduli dan terus menyerang, namun Hotong merasa berbelas kasihan sehingga ia mengendorkan serangannya Belas kasihan yang sebenarnya tak beralasan, sebab yang dibelas kasihan Nitoh adalah seorang yang baru saja hampir mencelakakannya Dalam suatu gebrakan yang amat cepat, Giam Lok menggertak lawan dengan ujung tombaknya yang diputar-putar cepat di depan wajah lawan Lalu tangkai tombak menghantam pinggiran lutut si manusia bolak-balik sehingga orangnya jatuh Dengan geram Giam Lok siap melakukan tikaman terakhir, namun geraknya tertahan karena ditahan oleh Hotong Jangan, kakak Giam! Tanda petik! Kenapa? Dia hampir membuat kita gila dengan sulap jahatnya Kakak tahu, orang-orang yang sedang dikuasai kekuatan-kekuatan dari luar dirinya, orang itu pun melakukan apa yang tidak dikehendakinya sendiri Aku pun sebelum sembuh dulu, pasti ditunggangi kekuatan-kekuatan asing itu untuk melakukan apa yang di luar kehendaku sendiri Ku bayangkan seandainya ada orang yang menuntut ganti rugi kepadaku atas kerusakan-kerusakan yang kuakibatkan dalam ketidakwarasanku dulu Itu beda, saudara Ho! Kau diguna-guna! Kau menjadi perusak bukan karena kemauanmu sendiri Sedang orang ini, entah kesurupan atau apa, adalah karena kemauannya sendiri Mungkin ia sengaja melakukan suatu upacara gaib untuk memasukkan kekuatan jahat ke dalam dirinya Karena itu dia pantas bertanggung jawab Entah beroleh pikiran dari mana, tiba-tiba saja Hotong berkata, bisa jadi dia pun tertipu, kakak Giam! Dia melakukan suatu upacara untuk memperoleh kekuatan gaib yang dikiranya kekuatan suci, kekuatan dewa-dewa, ternyata kekuatan jahat yang memasukinya Begitulah, selagi si manusia bolak-balik sudah terkapar tak berdaya di tanah dan tinggal menghabisinya dengan sekali tikam Malahan Giam Lok dan Hotong berselisih pendapat Saat itulah di ambang pintu depan terdengar suara si nenek yang sudah dikenal baik oleh Giam Lok maupun Hotong, maafkan dia Itulah kekuatan terbesar untuk membebaskannya dari kekuatan asing yang mencengkeramnya Giam Lok amat sulit mematuhi permintaan si nenek, namun ketika Hotong menariknya pergi, ia mengikutinya meskipun sambil sebentar-sebentar menoleh dengan sorot metu gusar kepada si manusia bolak-balik Si nenek bergabung dengan kedua pemuda itu, sambil berkata, kita pulang Aku hendak memasak enak untuk kalian Giam Lok heran bahwa si nenek selalu muncul di saat-saat tidak terduga, dan entah dari mana datangnya bahan-bahan masakannya Ia sudah beberapa kali menyediakan makanan lezat untuk Giam Lok Begitu pula, malam ini, selagi jiwa Giam Lok masih guncang oleh pengalaman aneh yang baru saja dialaminya Tau-tau di rumah bekas Ekyam Blem sudah menanti hidangan lezat, tentu ini menyenangkan Sambil berjalan pulang, Hotong bertanya, nek, apakah nenek tahu sebabnya kenapa suasana aneh di Sengtin ini muncul? Begitu saja, terutama di bekas kediaman guruku? Dan kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Giam Lok heran kepada Hotong, urusan berat seperti ini kok ditanyakan kepada seorang nenek yang jalannya saja sudah sempoyungan? Namun si nenek menjawab juga pertanyaan itu, dengan nada mantap seperti dialah ahlinya Suasana aneh tadi muncul karena dalam rumah bekas kediaman guru kalian ada sekelompok kecil orang yang sedang memusatkan dan menyatukan kekuatan jiwa mereka untuk menghadirkan penguasa-penguasa Giam dari dunia lain ke Sengtin melalui tubuh mereka Dan suasana itu menghilang, karena ada manusia sejati yang sadar kedudukan syahnya yang ditentukan Seng Maha Pencipta, membatalkan kehadiran penguasa-penguasa dari dunia lain itu Manusia Giam Lok tercengang Hanya manusia yang menyingkirkan pengaruh aneh yang menguasai kota tadi? Giam Lok menjadi begitu bergeirah mengetahui urusan itu, sebab ia sendiri adalah penjunjung tinggi semangat manusia yang mengatasi segala galanya Maka sekarang mendengar bahwa yang menyingkirkan pengaruh aneh itu bukan dewa, bukan siluman, bukan panglima langit tetapi hanya manusia Maka lupalah ia bahwa yang bicara itu juga hanya seorang nenek-nenek asing yang belum terlalu dikenalnya Ia langsung mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan Jadi yang menghalau suasana aneh tadi bukannya makhluk gaib melainkan hanya manusia biasa? Siapa ia? Bagaimana caranya? Dimana ia sekarang? Bagaimana ia bisa sampai disebut manusia sejati? Apakah dengan bertapa habis-habisan, menyiksa diri di gunung? Atau apa? Sahut si nenek yang menghalau suasana gep tadi adalah sejenis makhluk gaib yang, yang namanya manusia Tanda petik Giam Lok dan Hotong sama-sama tercengang, dan tafsiran mereka muncul Tanya Giam Lok, maksudmu, nek, makhluk gaib yang, dulu pernah jadi manusia semasa hidupnya? Lalu mati dan menjadi arwah? Si nenek menggeleng Tidak Kepercayaan bahwa arwah orang mati masih bisa dihubungi adalah kepercayaan sesat Membuat orang-orang hidup dituntut oleh setan-setan yang menyamar sebagai sanak keluarga yang sudah meninggal Tidak Giam Lok, aku tidak bicara tentang arwah orang mati Melainkan tentang manusia yang masih hidup di bumi ini Mereka adalah ciptaan yang gaib Mereka itu makhluk gaib, tetapi tidak menyadarinya Bahkan makhluk yang dikaruniai kemuliaan tertinggi di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kesempatan untuk bertukar isi hati dengan penciptanya Kesempatan itu bahkan tidak dimiliki oleh makhluk sejenis kami Giam Lok dan Hotong serempak menghentikan langkah lalu menatap si nenek tajam-tajam, tanya mereka hampir serempak Jadi, nenek ini jenis makhluk apa? Yang melayani manusia, tanpa mempengaruhi kebebasan jiwa yang kami layani Giam Lok dan Hotong berhenti melangkah, terpaku Si nenek berhenti melangkah pula Ketiganya jadi berdiri di tengah jalanan kota sentin yang lengang itu, suasananya tidak menakutkan seperti tadi Tak ada kabut, tak ada awan hitam tebal di langit, tak ada angin yang bertiup mengiris kulit Bahkan, secara serempak tiba-tiba lampion-lampion penerangan yang ditaruh di depan rumah-rumah orang pun menyala kembali Namun lampion-lampion untuk keperluan lain, yaitu yang digunakan untuk keperluan Pemujaan-pemujaan makhluk-makhluk gaib, tetap padam Si nenek menarik tangan Giam Lok dan Hotong sambil berkata Ayolah, kalian mau membiarkan dingin hidangan yang kusediakan? Sambil melangkah mengikuti tarikan si nenek, Hotong bertanya Nek, lalu kami harus memanggil apa dan bersikap bagaimana kepadamu? Jenismu dan jenisku sesama makhluk, semua yang diciptakan, jadi bersikap biasalah Ganti Giam Lok bertanya Nek, pertanyaan-pertanyaanku tadi masih banyak yang belum dijawab Aku pun belum mempunyai seluruh jawabannya Aku juga masih belajar dari manusia Tanyakan saja Li Uyok Sementara itu, si manusia bolak-balik yang terkap persendirian di halaman rumah bekas kediaman guru silat Ciu Koan itu pun merintih-rintih Tolong, tolong, Ekyam Lam, Ye Aokeng Beng, Ciu Bian Li, siapa saja, tolong aku Aduh, semua persendian tubuhku seperti habis dipelintiri semuanya Tanda petik Rumah itu tetap sunyi, tak ada yang menggubri suaranya Hanya bau depa dibakar menyengat memenuhi udara Terpaksa si manusia bolak-balik dengan menahan rasa nyeri di sekujur tubuhnya merayap perlahan-lahan ke dalam rumah yang temaram Dengan lilin-lilinnya itu Perjalanannya penuh kesengsaraan, meskipun hanya belasan langkah Dan sambil merayap dia juga terus-menerus mendesiskan pujaan sekaligus permohonan kekuatan kepada ratu langit dan bala tentaranya Beringsut-ingsut ia menyeret tubuhnya seperti seekor kadal habis digebuk, menuju ke ruang paling belakang Ruang yang dulunya adalah lian butia, balai latihan silat Berkali-kali dia juga berteriak memanggil seseorang untuk menolongnya, namun tetap tidak digubris Akhirnya, dengan tubuh serasarmuk, setelah hampir dua jam merayap untuk menempuh jarak yang hanya belasan langkah Dia mencapai juga ambang pintu lian butia, lalu menyeret tubuh ke dalamnya Dalam ruangan yang luas namun gelap itu, dengan patung besar ratu langit di ujung ruangan Nampak ada enam orang duduk di lantai, melingkari bentuk rumah-rumahan dan jalan-jalan yang menggambarkan kota Sengtin Bukan hanya rumah-rumahnya dan jalan-jalannya, tetapi juga ada patung-patung kecil bertuliskan nama semua orang di Sengtin Keenam orang itu masing-masing memakai topeng yang berbeda-beda Wajah-wajah yang terlukis di topeng itu adalah wajah-wajah dari tokoh-tokoh kerajaan langit Ada pangeran, ada putri, ada panglima, ada menteri Mereka duduk mematung saja dengan tangan tetap saling bergan dengan membentuk lingkaran Sedikit pun tidak menggubris manusia bolak-balik yang merintih-rintih pilu di depan pintu Kalian kumintai tolong sejak tadi, kenapa kalian tidak menggubris aku protesi manusia bolak-balik dari balik topengnya Kali ini ia mendapat jawaban, namun bukan jawaban yang membesarkan hati Dalam jajaran abdi-abdi sejati kerajaan langit, tidak ada tempat bagi yang lemah dan kalah Lui Kong Sim, kaukah yang bicara itu geram si manusia bolak-balik dari ambang pintu? Marah Lui Kong Sim menjawab dengan bangga dari balik topengnya Ya, akulah Lui Kong Sim Prajurit bawahan langsung dari penguasa petir dan api Tepat di depan Lui Kong Sim memang ada patung kecil sesosok makhluk berdandan Seperti panglima jaman kuno, bersayap dua di punggungnya, mulutnya bertaring Tangan kanan memegangi petir dan tangan kiri memegangi gumpalan api Patung yang dihadapkan ke arah miniatur sentin Dan wajah topeng yang dipakai Lui Kong Sim memang persis wajah patung kecilnya Si manusia bolak-balik melengking gusar Lui Kong Sim, apakah kau lupa siapa aku? Tentu saja tidak lupa Namamu Wang Lu Siok pernah terpilih menjadi utusan Sucipek, Goknia, Bukit Buaya Putih Untuk menyebarkan agama Seng Ratu ke seluruh bumi Tetapi baru sampai di sentin ini, kau sudah menjadi lemah Kau tidak segera menaklukan kota ini secara total sehingga seluruh warga kota dalam waktu singkat menjadi pemuja Seng Ratu Kau terlalu lemah, kau lamban bertindak kepada orang-orang yang menentang ajaran yang kau bawa Padahal mereka seharusnya dikutuk habis-habisan agar menemui kemalangan yang paling pedih Sekarang di kota ini berkeliaran orang macam Meliyok yang sangat membahayakan kita Karena kegagalanmu itu, Wang Lu Siok, kau sekarang bukan apa-apa Jangan lagi kau anggap dirimu sebagai utusan Suci Seng Ratu Langit Kau sekarang sama dengan manusia-manusia hina lainnya di bumi, yang melata seperti cacing dalam debu Seng Ratu sudah memberikan peneguhannya kepadaku Manusia bolak-balik yang ternyata adalah Wang Lu Siok itu pun tercenung, tubuhnya menggeletar Ketakutan hebat melanda jiwanya Dia pernah melihat sendiri di bukit buaya putih, seperti apa nasib seorang utusan Suci yang gagal Orang itu bukan hanya akan digantikan orang lain, melainkan juga akan mengalami penyiksaan raga jiwa seumur hidupnya sampai mati dalam kengerian hebat Selain tubuhnya mengalami kesakitan hebat, jiwanya pun akan mengalami ketakutan, kebingungan, kekacauan yang tak keruan asal-usulnya, disiksa habis-habisan sampai matinya Kini masa tergelap yang amat ditakuti Wang Lu Siok itu sudah di depannya Kau bohong, Louis Kong Sim, desis Wang Lu Siok gusar bercampur takut Tubuhnya tergeletak di ambang pintu namun lengannya terangkat menuding Louis Kong Sim Kau tidak tahu membalas kebaikan, kau kuajak bergabung dalam kegiatan ini, kegiatan menguasai Seng Tin Ternyata kau hendak menjerumuskan aku ke dalam kesengsaraan itu, tidak apa-apa kau ingin menggantikanku Tetapi kumohon, kumohon, jangan biarkan jiwaku memasuki sumur hitam itu Tanda petik Dari kata-katanya itu, Wang Lu Siok rela kehilangan posisinya sebagai orang yang paling dihormati di Seng Tin Sebenarnya memang sudah lama Wang Lu Siok mulai meragukan ajaran sucinya sendiri ketika melihat akibat-akibat buruk yang menimpa penganut-penganutnya sendiri Juga penderitaan hampir tak tertahankan bagi tubuh dan jiwanya setiap kali ia habis dipakai oleh penguasa Gabe yang manapun juga Misalnya malam ini ketika ia dirasuki Panglima Kembar sehingga terpaksa ia menjadi manusia bolak-balik Maka sesudahnya ia merasakan seluruh persendian tubuhnya amat kesakitan karena habis dipelintir semuanya dengan mengabaikan gerak-gerik alamiah ketika bertempur dengan Giam Lok dan Hotong tadi Kemudian Wang Ku Siok juga sudah lama ingin melepaskan diri dari penugasan dari langit ini tetapi tidak berani, takut membuat gelusar petugas-petugas gaib Kebetulan kalau ada yang mau menggantikannya, seperti Louis Kong Sim yang sangat berambisi ini Tetapi yang ditakuti Wang Lu Siok ialah kalau sampai karena kegagalannya itu jiwanya dimasukkan sumur hitam sehingga menderita raga dan jiwanya seumur hidupnya Louis Kong Sim tertawa bangga, merasa betapa senangnya sekarang ia menguasai nasib orang lain Dan bukan sekedar merasa, melainkan benar-benar mempunyai dukungan kekuatan dari langit untuk menjalankan kuasanya itu Dan orang yang dikuasainya tidak tanggung-tanggung, Wang Lu Siok, yang paling dihormati di kota itu Sekarang Wang Lu Siok sedang merintih-rintih memohon ampun kepadanya Diam-diam Louis Kong Sim membatin, ah, seandainya seluruh Seng Tin melihat peristiwa ini Kata Louis Kong Sim kemudian, Wang Lu Siok, kau sudah lupa ketika dulu kau menyakiti hatiku Sehabis mengusir Menghek HOU dan kau bercokol di kota ini, lalu kau memilih orang-orang untuk membantumu Ternyata kau mengkesampingkan aku begitu saja Bahkan ketika Giam Lok menolak untuk membantumu, kau lebih senang membiarkan tempat itu kosong daripada diduduki olehku Hem, malam ini ternyata terbukti bahwa Seng Ratu Langit lebih berkenan kepadaku daripada kepadamu Nah, mau apa kau sekarang? Kekuatan langitmu sudah dicabut dan dialihkan kepadaku Wang Lu Siok menarik nafas Memang begitulah peraturan dalam sektainya Siapa yang diperkenankan Ratu Langit dialah yang mengambil alih kedudukan begitu saja Orangnya bisa berganti dengan cepat Kemudian berkatalah Louis Kong Sim dengan nada memerintah kepada E. Kiam Lem dan I. A. O. Keng Beng Hi, kalian berdua, jebloskan si pecundang ini ke dalam kurungan Besok akan mulai kuterapkan sihir sumur hitam kepadanya E. Kiam Lem dan I. A. O. Keng Beng merasa gentar Sebetulnya mereka tidak rela bahwa Louis Kong Sim lah yang memerintah mereka sekarang Louis Kong Sim yang dulu adalah teman sepermainan mereka Namun tadi ketika mereka bersemedi Dalam suatu penglihatan gaib mereka melihat Louis Kong Sim seolah diguyur cahaya kebiru-biruan dari langit Maka E. Kiam Lem dan I. A. O. Keng Beng tidak berani membantah lagi Mereka bangkit, masih mengenakan topeng masing-masing Lalu mengangkat setengah menyeret tubuh Wong Lu Siok untuk dibawa dan dimasukkan ke sebuah ruang kurungan di halaman belakang Sementara diseret, Wong Lu Siok makin keras rintihannya karena persendian tulang-tulangnya yang masih sakit sekali Aduh, pelan-pelan, saudara E, tubuhku sakit semua Tanda petik E. Kiam Lem yang sekian lama hidup bersama Wong Lu Siok di bekas rumah guru silatnya itu Merasa agak kasihan juga mendengar rintihan Wong Lu Siok yang memelas itu Ia mencoba bersikap lebih lembut Namun I. A. O. Keng Beng bersikap lain Pemuda ini sedang merasa tidak senang hatinya karena Diperintah-perintah oleh Louis Kong Sim Merasa tidak senang namun tidak berani melawan Maka sekarang ketidaksenangannya dilampiaskan kepada Wong Lu Siok yang sudah kehilangan kekuasaannya yang dari langit itu dan jadi orang biasa Mendengar rintihan Wong Lu Siok, I. A. O. Keng Beng malahan menyentak dan menyeret Wong Lu Siok lebih keras sehingga jerit kesakitan Wong Lu Siok melengking merobek kesunyian malam E. Kiam Lem mengerutkan alis dan menegur temannya, saudara I. A. O., meskipun guru Wong sudah Tanda petik Jangan dipanggil guru lagi Manusia tak berguna ini tukas I. A. O. Keng Beng sengit sambil menyentak lengan Wong Lu Siok sekali lagi sehingga Wong Lu Siok kembali menjerit kesakitan Seluruh tubuhnya masih sakit, namun lengan yang dipegang I. A. O. Keng Beng sakitnya berlipat E. Kiam Lem kusar melihat itu, namun dia hanya bisa menahan diri Saudara I. A. O., meskipun orang ini sudah gagal, tetapi ingatlah jasanya mengusir Beng Hek Ha O. Mari kota ini Tak terduga sikap I. A. O. Keng Beng kepada E. Kiam Lem pun amat kasar, lebih baik kau tutup mulut, kakak E. Tutup mulut sajalah Kalau kulaporkan kepada saudara Lui, bisa dicabut seluruh kekuatanmu dan mengikuti nasib orang Si Wong ini Darah E. Kiam Lem mendidih, namun sadar benar bahaya yang mengancamnya kalau sampai Lui Kong Sim tidak senang kepadanya E. Kiam Lem tahu I. A. O. Keng Beng sedang memendam kesesalan, tetapi tak terduga akan sekasar itu sikapnya Tetapi ia memilih untuk bungkam Tiba di depan pintu tempat pengurungan, E. Kiam Lem membukakan pintu ruang kurungan yang tebal itu Di dalam gelap sekali, sehingga tak terlihat ada apa di dalamnya E. Kiam Lem ingat, beberapa waktu yang lalu ke dalam ruang itu dimasukkan seorang penyihir wanita jahat bernama Siow Hyang B. W. E. Setelah disiksa dan dipermalukan habis-habisan di lapangan Sejak dimasukkan ke situ, atas perintah Ratu Langit melewati mulut Wong Lu Siok Maka Siow Hyang B. W. E. tidak diberi makan minum dan tidak pernah dijenguk sedetik pun Para penghuni rumah itu sudah membayangkan tentu si penyihir wanita sudah membusuk di dalamnya Namun ketika E. Kiam Lem membuka pintu sel itu, kenapa tidak tercium bau busuk? Tetapi Wong Lu Siok yang akan dijadikan Sabtu sel sempit dengan sesosok mayat busuk itu sudah menangis sesenggupkan Tolong, jangan tempatkan aku di ruangan ini Arwah si penyihir wanita itu akan menghantui ku terus Tolong, berbelas kasehanlah kepada ku Tanda petik Maaf, ini perintah, Saudara Lui Tanda petik Kalau E. Kiam Lem masih bersikap sopan, maka Ye A. O. Kang Beng dengan kasar menendang punggung Wong Lu Siok sambil membentak Jangan banyak mulut, orang Si Wong Nikmati hari-harimu Wong Lu Siok terdorong keras ke ruangan gelap itu Dan ia menjerit ketika dalam kegelapan menyentuh sesosok tubuh di pojokan Detik berikutnya, pintu tebal kembali tertutup dari rumah dan melenyapkan sama sekali segala cahaya dari luar Wong Lu Siok merasa ditenggelamkan ke dalam cairan tinta yang hitam pekat Selain persendian tulang-tulangnya sakit semua, sekarang jiwanya disiksa oleh ketakutan hebat Tiba-tiba dari pojokan yang gelap itu pun terdengar suara seorang wanita, Saudara, siapakah kau? Kenapa sampai dijebloskan kes ini? Wong Lu Siok membungkam beberapa saat Sebagai seorang yang sudah biasa berhubungan dengan dunia gaib Wong Lu Siok tidak takut berhadapan dengan yang namanya arwah Namun kini ia merasa gentar bukan main Dan suara perempuan di pojok gelap tadi terdengar lagi Siapa kau, Saudara? Kenapa sampai dijebloskan kemari? Suara itu ramah, hangat, penuh perhatian Terdengar aneh dalam suasan seperti itu Mana ada orang yang sudah dikurung belasan hari tanpa makan minum di ruang gelap itu masih bisa bicara? Seandainya masih hidup pun pasti sudah Sangat lemah dan memikirkan diri sendiri Mana sempat memperhatikan orang lain? Beberapa saat suara dalam sel gelap itu hanya desah napas Wong Lu Siok yang tersendat-sendat ketakutan Dan suara wanita dari pojok gelap itu pun terdengar lagi Tadi ku dengar orang-orang yang menyeretmu menyebutmu orang Si Wang Apakah saudara yang bernama Wang Lu Siok yang mengajarkan kepercayaan baru kepada orang-orang sentin? Bukannya menjawab Wang Lu Siok malahan balas bertanya Siapa kau? Manusia atau hantu? Aku manusia, namaku Siow yang BWE Tadi ketika kau menuburku, bukankah yang kau sentuh adalah darah, daging dan bertulang? Manusia hidup, atau arwah hidup? Aku masih hidup Tetapi bukankah, sudah belasan hari kau, tidak diberi makan dan minum? Mati hidupku tidak tergantung makan dan minuman jasmani, tetapi tergantung dari dia Seng pemelihara hidupku Dia belum menghendaki aku mati, maka aku pun hidup, dan tak ada yang bisa mengubahnya Wang Lu Siok bungkam, dalam hatinya dia merasa aneh bahwa tiba-tiba jiwanya dilanda kegentaran hebat Wang Lu Siok yang merasa punya ilmu dewa itu tidak pernah gentar kepada siluman atau makhluk gaib yang bagaimanapun Seramnya, entah kenapa berhadapan dengan seorang gadis yang lemah seperti Siow yang BWE Kemudian Wang Lu Siok merasa lebih heran lagi, sebab dalam dirinya timbul perasaan lain, yaitu harapan untuk ditolong Campuran di luar macam perasaan yang seharusnya bertentangan, ada rasa gentar dan ingin menjauhi Siow yang BWE Sekaligus juga ada harapan ingin ditolong dan makin akrab dengan Siow yang BWE Kau yang bernama Wang Lu Siok, apakah dugaanku benar tanya Siow yang BWE dalam kegelapan? Wang Lu Siok gentar membayangkan kemarahan Siow yang BWE kalau sampai tahu bahwa yang ada di depannya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penjeblosan diri Siow yang BWE ke tempat gelap itu Aneh lagi, seorang utusan langit yang punya ilmu dewa dari bukit buaya putih gentar membayangkan kemarahan seorang gadis lemah yang ketika dianiaya dan dihina orang-orang sentin tidak menunjukkan kehebatan apa-apa, mengalah terus Sekian lama Wang Lu Siok membungkam, dan terdengarlah suara Siow yang BWE pula Kalau kau benar Wang Lu Siok, kenapa takut mengakuinya di depanku? Takut aku marah Nona, tidak marah tanya Wang Lu Siok takut-takut Pertanyaan baliknya itu secara tidak langsung sudah mengakui di depan Siow yang BWE bahwa dialah Wang Lu Siok Aku tidak marah kepadamu, kepada Liu Kong Sim, kepada Nyonya Giam, kepada manusia yang manapun Aku sangat marah kepada makhluk-makhluk bukan manusia yang hendak merendahkan martabat manusia dengan menunggangi pikiran dan tubuh manusia Makhluk-makhluk gaib itulah yang harus bersiap-siap menerima kemarahanku Dalam hati Wang Lu Siok muncul luapan rasa terima kasih dan syukur Tetapi ketika bibirnya hendak bergerak mengucapkannya, mendadak gigi-giginya terkatup kuat, rahang-rahangnya menjadi kaku, dan suatu kekuatan lain dalam dirinya mengambil alih dirinya Suatu gelombang kemarahan bercampur ketakutan meluap memenuhi dirinya, dan yang terluncur dari mulutnya bukannya ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Siow yang BWE Melainkan kata-kata gram, makhluk hinagina Manusia, makhluk dari debu, apa yang kau wandalkan sehingga hendak memarahi penguasa-penguasa di langit yang mengendalikan nasib manusia Apa yang hendak kau wandalkan? Waktu itu kesadaran Wang Lu Siok tidak sepenuhnya hilang, meskipun kesadaran itu seolah terdesak minggir oleh suatu kekuatan yang jauh lebih besar Wang Lu Siok juga mencoba mati-matian mempertahankan kesadarannya agar tidak sepenuhnya diambil alih Sikap Wang Lu Siok itu adalah suatu sikap yang selama ini belum pernah dilakukannya Biasanya, apabila kekuatan itu muncul, Wang Lu Siok bersikap menyerah dan membiarkan kesadarannya ditidurkan ke alam Lain, lalu jadilah Wang Lu Siok pribadi yang lain Raganya masih raga Wang Lu Siok, tetapi jiwa yang menjalankan raga itu sudah bukan jiwa Wang Lu Siok Itu biasanya Sekarang justru Wang Lu Siok tidak membiarkan kesadarannya hanyip begitu saja, juga tidak membiarkannya ditidurkan begitu saja Dalam sisa kesadarannya yang hanya sayup-sayup itulah Wang Lu Siok menemukan bahwa ternyata kemarahan dan sikap permusuhan yang ada dalam dirinya terhadap si Yauh yang BWE itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari kekuatan yang sekarang tampil Kekuatan ini yang membenci si Yauh yang BWE, bukan diri Wang Lu Siok Sekarang Wang Siok cemas bahwa tubuhnya yang dikendalikan oleh pribadi lain itu akan mencelakai si Yauh yang BWE, namun Wang tak berdaya Tubuhnya seakan sudah bukan miliknya sendiri Begitu pribadi lain dalam diri Wang Lu Siok itu tampil, udara dalam ruang sempit itu seolah memadat dan mencekik pernapasan Kehadiran pribadi gaib itu begitu terasakan oleh si Yauh yang BWE, bahkan menekan si Yauh yang BWE Wang Lu Siok mencemaskan nasib si Yauh yang BWE, namun dari sudut gelap itu terdengar si Yauh yang BWE berkata dengan tegas Aku manusia, yang dianugerahi menjadi makhluk termulia, mengandalkan anugerah yang maha besar untuk menghadapimu, makhluk-makhluk jahat Matamu pasti bisa menembus melihat ke dalam wadahku, dan melihat siapa yang di dalam aku, nah, pandanglah dia Wang Lu Siok mendesis dan menggeliat seperti cacing kepanasan Kesakitan hebat di sendi-sendi tulang Wang Lu Siok menghebat berkali lipat Kekuatan yang selama ini menghuni Wang Lu Siok, memperbudak Wang Lu Siok, karena sekarang gagal melampiaskan kemarahannya kepada si Yauh yang BWE, sekarang melampiaskannya kepada Wang Lu Siok Tidak peduli selama ini Wang Lu Siok sudah memujanya, mengabdinya Kini si Yauh yang BWE lah yang marah, hingga ia membentak Jangan menyakiti manusia Kuperintahkan ini dengan ancaman hukuman yang berat kalau tidak kau patuhi Terdengar geram mirip binatang buas dari mulut Wang Lu Siok Tapi rasa nyeri di sendi-sendi tulangnya menurun sedikit demi sedikit, bahkan hilang sama sekali Tekanan kekuatan asing yang berusaha menenggelamkan kesadaran Wang Lu Siok pun mengendor Diam-diam Wang Lu Siok heran Kekuatan-kekuatan Gap yang menghuni dirinya ini sering muncul di mimpi Wang Lu Siok menunjukkan kekuasaan dan mereka menamakan diri penguasa-penguasa kerajaan langit Bukan saja dalam mimpi, tetapi dalam kenyataan pun mereka menunjukkan kekuasaan nasib orang-orang yang menentang mereka Wang Lu Siok pernah merasa bangga bahwa dia menjadi saluran kekuatan dewa-dewa untuk menghukum kekuatan-kekuatan hitam Namun lama-kelamaan hati Wang Lu Siok terusik juga melihat korban-korban yang tak seharus dari kekuatan yang bersarang dalam dirinya Korban-korban dari orang-orang yang disebut menentang ajaran suci dari ibu segala agama Biar hati nuraninya terusik, Wang Lu Siok tak berdaya dalam cengkeraman kekuatan-kekuatan aneh dalam dirinya Dulunya ia mengira ia akan dapat menguasai kekuatan-kekuatan itu, ternyata kemudian kekuatan-kekuatan itulah yang menguasainya Bahkan Wang Lu Siok disiksa kalau tidak mentaati kemauan penghuni-penghuni gaib dalamnya itu Sekarang, dalam sel sempit itu Wang Lu Siok dengan terheran-heran menjumpai kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan dalam dirinya itu tunduk kepada perkataan Xiao yang BWE Saat itulah kuping Wang Lu Siok mendengar mulutnya sendiri berkata dengan suara Wang Lu Siok, nona Xiao, cukup aku sudah merasa baik Cukuplah, terima kasih, aku sudah baik Kesadaran asli Wang Lu Siok sendiri memprotes kata-kata dari mulutnya itu Wang Lu Siok tahu bahwa itulah bukan perkataannya, meski menggunakan mulutnya dan bersuara persis suaranya Wang Lu Siok ingin memberitahu Xiao yang BWE, tetapi bagaimana bisa kalau mulutnya sedang dikuasai sesuatu yang lain Sesuatu yang ingin membohongi Xiao yang BWE dengan menirukan suara Wang Lu Siok? Ada sekat tebal tak tertembus antara kesadaran Wang Lu Siok dengan kemampuan bicaranya Hanya dalam hatinya sendiri Wang Lu Siok dapat menjerit, nona Xiao, bukan aku yang baru saja bicara, bukan aku Tolong aku jangan berhenti menggunakan kekuasaan untuk menangani penghuni-penghuni asing yang sering menyiksa dalam diriku Namun Wang Lu Siok tidak berani berharap bahwa Xiao yang BWE akan bisa mendengar jeritannya itu Karena jeritan itu hanya dalam hati dan tidak keluar lewat mulut Ternyata dalam diri Xiao yang BWE sendiri ada suatu bisikan untuk melakukan sesuatu Dan Xiao yang BWE pun menurutinya, katanya kepada penghuni Wang Lu Siok Jangan bicara dengan menirukan suara Wang Lu Siok Itu tipuan kalian agar aku berhenti mengusik kalian Sebab kalian tahu bahwa aku tak dapat bertindak apa-apa Kalau kalian berlindung dibalik kehendak bebas manusia yang kalian huni Tetapi kehendak Wang Lu Siok memihak aku Selain itu, tipuan menirukan suara orang ini juga sudah menyebabkan banyak orang tersesat mengikuti pimpinan kalian Setan-setan jahat Kembali terdengar geram binatang-binatang buas bercampur aduk lewat mulut yang berbuih Sementara Wang Lu Siok harus mengerahkan tenaga habis-habisan hanya untuk mengangkat tangannya menjangkau topeng-topeng bolak-balik itu dan merenggutnya lepas Tindakan tanpa kata itu menyatakan penolakan Wang Lu Siok kepada penguasa-penguasa kerajaan langit yang pernah disembah dan diabinya Kembali tubuh Wang Lu Siok bergerak oleh amukan penghuni-penghuni dalam dirinya yang gusar karena merasa diusir Merasa hak bertempat tinggal mereka mulai diusik oleh yang punya rumah yaitu Wang Lu Siok Kalau cuma Wang Lu Siok, penghuni-penghuni gaib itu masih bisa mengatasi, bahkan menindas dan menganiaya Wang Lu Siok dari dalam Namun Wang Lu Siok sekarang dibantu si Yohi yang BWE yang tak terlawan nor penghuni-penghuni gaib di dalam Wang Lu Siok Inilah yang membuat penghuni-penghuni gaib itu gentar namun tak berdaya Dalam kegelapan, si Yohi yang BWE tersenyum lega Bersyukur bahwa satu lagi makhluk sejenisnya, manusia, menolak perbudakan oleh makhluk-makhluk lain Matahari bersinar cerah, berbeda dengan suasana semalam yang begitu mengerikan Namun wajah Lui Kong Sim tidak secerah langit, wajah itu justru gelap, tersaput mendung kemarahan, dan sorot matanya seperti kilat halilintar Ketika Lui Kong Sim berteriak memanggil Lekiam Blem, Ye A O Keng Beng, Ciu Bian Li dan Bibi Ciu serta Akun Maka kelima orang itu pun terbirit-birit memenuhi panggilan itu Menghadap Lui Kong Sim di ruangan bekas balai latihan silat yang ada patung besar Ratu Langitnya itu Mereka meninggalkan pekerjaan apapun, jangan sampai telat, sebab Lui Kong Sim jauh lebih keras dari Wang Lu Siok yang digantikannya Begitu masuk ruangan, lebih dulu mereka bersujud sampai jidat mereka menyentuh lantai ke patung besar Ratu Langit Setelah itu ke arah Lui Kong Sim yang duduk bersilah di atas bantalan, di samping patung besar itu Tempat duduk Lui Kong Sim itu adalah tempat yang biasanya diduduki Wang Lu Siok Lui Kong Sim juga mengenakan jubah putih dan pakaian lain yang biasanya dikenakan Wang Lu Siok Dengan suara marah Lui Kong Sim berkata, semalam Ibu Nda Ratu menjumpai aku dalam mimpi, dan beliau menuntut seluruh sentin tunduk mutlak kepadanya Selama ini kita terlalu sabar terhadap orang-orang yang belum mau tunduk, kita membiarkan mereka begitu saja Tetapi ini tidak akan terjadi lagi selama aku menduduki jabatan sebagai utusannya Kita harus keras Manusia-manusia di seluruh sentin harus disadarkan bahwa mereka hanyalah makhluk-makhluk hina tak berdaya yang nasibnya sepenuhnya di tangan para penguasa langit Dan tindakan tegas itu menuntut pengabdian kita secara mutlak, total, kita harus berani mengorbankan siapa saja, bahkan anggota keluarga kita, yang tidak mentaati ajaran Ibu Nda Ratu Kelima orang di depannya duduk dengan sikap tak berani menunjukkan penentangan sedikit pun Lui Kong Sim kemudian menunjuk kepada Ye Aokeng Beng Kau kumpulkan seluruh pengawal kota, lalu hukumlah mati pangsebun sekeluarga kecuali Akun, juga Janda Giam dan seluruh keluarganya Ditumpasnya dua keluarga itu akan menjadi contoh bagi seluruh sentin Ye Aokeng Beng bangkit dan langsung menjalankan tugas itu Akun adalah putri pangsebun, namun ketika mendengar nasib keluarganya diputuskan demikian, dia tetap berwajah dingin, sedikit pun air mukanya tidak berubah Kemudian Ekyam Lem juga mendapat tugas Kau tumpas seluruh keluarga Hotong, bawah juga pengawal kota secukupnya Habis menumpas keluarga Ho, tumpas juga keluarga Ye Aokeng Beng yang dengan sigap bangkit menjalankan perintah Ekyam Lem nampak agak ragu menjalankan perintah gilanya itu Mana bisa menyebarkan ajaran suci dengan main tumpas kepada yang tidak sepaham Namun Ekyam Lem gentar ketika Mace Lui Kong Sim bersorot mengerikan menatap ke arahnya Ekyam Lem pun bangkit Terhadap tiga perempuan di depannya, yaitu Chiu Bian Li, Bibi Chiu dan Akun yang masih kanak-kanak Lui Kong Sim memerintahkan, kalian bertiga dalam satu hari ini harus mengunjungi semua rumah di sentin Rumah demi rumah, jangan ada yang kelewatan Mintalah agar setiap orang bersumpah setia kepada Ibunda Ratu Mereka harus bersumpah setia dengan mengutuk diri dengan 36 macam kutukan Yang merasa keberatan menjalankan upacara sumpah setia, catat namanya dan laporkan kepada aku Aku mendukung dengan seluruh kekuatan kerajaan langit dari tempat ini Sambil berkata demikian, Lui Kong Sim menunjuk ke miniatur sentin yang tergelar di lantai Lengkap dengan patung-patung kecil yang mewakili penduduk sentin Tanpa banyak membantah, ketiga perempuan yang terdiri dari tiga generasi itu pun berangkat menjalankan tugas mereka Sepeninggal mereka Lui Kong Sim mengambil patung-patung dari segenap penguasai langit yang pernah diajarkan Wang Lu Siok Ada berpuluh-puluh tokoh-tokoh negeri gaib yang diujudkan dalam patung-patung buatan si tukang keramik Ban Keliong Kini patung-patung itu dijajarkan di meja-meja rendah di sebelah kiri kanan altar Ada yang berwajah seram dengan taring dan tanduk, bahkan ekor Ada yang berwujud setengah manusia setengah binatang, atau manusia tidak normal dengan tiga kepala dan enam lengan Ada yang gagah dengan pakaian panglima perang jaman kuno, ada yang tampan dan cantik dengan pakaian kebangsawanan Dan beberapa di antaranya bahkan berjubah panjang dengan wajah cerah dengan jenggot putihnya yang memperlihatkan seolah-olah bijaksana Louis Kong Sim dengan sikap hormat menaruh patung-patung itu berkeliling miniatur kota, seolah-olah mengepung kota Sengtin Kemudian Louis Kong Sim mengambil buku tipis yang berjudul Kitab 36 Kutukan dan mulai diucapkannya kutuk itu dengan berlagu Tak peduli di luar alam semesta sedang bermandi cahaya matahari yang lembut dan hangat, dalam ruangan itu udaranya justru menurun suhunya, makin dingin dan makin dingin Bahkan, biarpun jendela-jendela tertutup, tiba-tiba dalam ruangan itu ada angin dingin yang berputar berkeliling ruangan, sampai rambut dan ikat kepala Louis Kong Sim berkibar kencang Tetapi Louis Kong Sim tidak berhenti membacakan kutukan, malah makin bersemangat, bahkan kemudian matanya terbalik sehingga kelihatan hanya putihnya saja Sementara mulutnya tidak berhenti melakukan kutukan bagi barang siapa yang menentang Seng Ibunda segala agama, kali ini tidak usah membaca lagi, sebab ia sudah dalam keadaan tidak sadar Wajah patung-patung di ruangan itu seolah-olah menjadi hidup, menyeringai dan mendukung terlaksananya kutukan itu Di pagi yang cerah itu, di Padang Ilalang, Li Uyok bersama Cutong Liang dan Tabib Kian sedang melangkah santai menuju ke kota Seng Tin Mereka hendak mengunjungi Pangsebun, dan alasan untuk mengunjungi Pangsebun itu tidak usah rumit-rumit, cukup sederhana saja yaitu karena dorongan hati Li Uyok Cutong Liang yang sudah beberapa bulan bersama-sama Li Uyok, sudah agak hafal meskipun belum sepenuhnya akan tabiat Li Uyok Bila sudah menuruti dorongan hati maka tak ada alasan yang bagaimanapun masuk akalnya yang bisa membatalkan tindakan Li Uyok Begitu pula pagi tadi, begitu bangun tidur, Li Uyok langsung saja berkata, hatiku terdorong untuk mengunjungi Pangsebun Aku merasa dia sedang membutuhkan kita Hanya itu alasannya, dan berangkatlah mereka bertiga ke Seng Tin Sambil melangkah di padang ilalang di bawah langit yang biru jernih bermandikan cahaya matahari Cutong Liang mendengak ke langit dan melihat burung-burung beterbangan gembira Melihat burung-burung itu, tiba-tiba Cutong Liang teringat ayat yang baru saja dibacanya pagi tadi di bukunya Li Uyok Belakangan ini Cutong Liang memang rajin menjalani apa yang dianjurkan Li Uyok Setelah ia merasa dalam hal kerohanian ia tertinggal jauh dari Li Uyok dan Xiaohi yang BWE Antara lain dengan membaca buku kepunyaan Li Uyok itu, dan apa yang tidak ia ketahui artinya, ia tanyakan kepada Li Uyok Begitu pula saat itu, melihat burung-burung di udara, mendadak Cutong Liang ingat yang dibacanya pagi tadi, dan bertanya Saudara Li Uyok, tadi pagiku baca di buku mu begini, sebagaimana burung terbang berkelana, demikian pula kutukan-kutukan berkelana mencari tempat hinggap, namun takkan hinggap kalau tidak ada sebab yang kuat Apa artinya, Saudara Li Uyok? Tidak bisa kita sangkal bahwa ada banyak pengaruh buruk yang siap menerkam siapapun di muka bumi ini Pengaruh buruk itu ada yang bisa dikenali sebab-sebabnya secara alamiah, ada yang tidak bisa dilacak penyebabnya secara alamiah Yang bisa dilacak secara alamiah, misalnya, sebuah warung makan yang kurang laku karena tempatnya jorok, pelayan-pelayannya juga jorok, apalagi kalau masakannya tidak enak Kalau si pemilik warung ingin memajukan warungnya, ia harus membersihkan warungnya, juga pelayan-pelayannya, dan memperbaiki kelezatan hidangannya Atau orang yang selalu sakit-sakitan karena care hidupnya yang tidak sehat Tetapi ada juga penyebab-penyebab yang sifatnya agak Misalnya, seorang pedagang ingin menjatuhkan saingannya, pedagang yang lain Karena care-care yang normal tak berhasil, dia lalu minta tolong orang yang berilmu gaip untuk menghancurkan usaha dagang saingannya Dalam kenyataan sehari-hari, kita dengar banyak cerita tentang seorang penguasa yang baik, tanpa cacat sedikit pun nama baiknya Pelayanannya kepada pelanggan sangat terpuji, barang-barangnya baik dengan harga yang pantas Pokoknya secara normal tak ada kelemahannya setitik pun, eh, tau-tau ditinggalkan pelanggan-pelanggannya sampai bangkrut Pelanggan-pelanggannya beralih ke pedagang lain yang kualitetnya jauh di bawah si pedagang yang baik tadi Kenapa bisa begitu? Secara normal, akal manusia tak mampu menjawabnya Tetapi jangan lupa, ada dunia lain, alam lain, selain alam yang terindrah dan bisa diurai akal ini Alam gap tidak dapat dicerna dengan akal, tetapi dalam diri setiap manusia ada sesuatu yang bisa merasakan keberadaannya Itulah yang mendorong manusia beragama, beribadah, bahkan menjalankan syarat-syarat agama yang berat demi menenteramkan hatinya Sendiri, meskipun secara akal tak berguna Pengaruh-pengaruh buruk yang tidak alamiah dan tidak dapat dicerna akal inilah yang disebut kutukan Dan kita bisa mematahkan kutukan-kutukan yang manapun juga, karena kita dianugerahi kuasa itu Ingat yang pernah ku katakan kepada kakak liang, barang siapa berpegang teguh di atas batu karang pengakuan iman itu Maka kerajaan maut, artinya bagian dari alam yang paling jahat pun, tidak menguasainya Bahkan kita ini dikatakan, yang kita izinkan di alam kasar ini diizinkan juga di alam gaib Yang kita larang di alam kasar juga terlarang di alam gaib Tabib kian yang baru kali ini seterang itu mendengar apa yang diakini liuyok, jadi tercengang Ia pun nyeletuk bertanya, mengizinkan dan melarang di alam gaib? Manusia mengizinkan dan melarang di alam gaib? Sahut liuyok, ku sempitkan sedikit Paman kian, bukan semua manusia, tetapi manusia yang dengan rendah hati menyambut anugerah pemulihan yang maha kuasa Manusia yang tidak menyambut anugerah itu, ya tetap saja dikuasai oleh penguasa-penguasa gaib itu Bukankah alam gaib itu ada penghuninya? Ada penguasa-penguasanya? Tetap saja mereka bertindak hanya atas izin atau larangan kita Bagaimana dengan orang-orang yang dikuasai kekuatan-kekuatan gaib? Seperti Beng Hek HOU Juga pengawal-pengawal sentin yang dapat berjalan di atas api tanpa luka Karena mereka menginginkan, bahkan meminta dengan sungguh-sungguh agar kekuatan-kekuatan gaib atau penguasa-penguasanya itu masuk ke tubuh mereka Ada yang memuja suatu benda keramat, bertapa di tempat angker, dan sebagainya Manusia mengizinkan, tentu saja penguasa-penguasa gaib masuk dan menguasai hidup mereka Manusia-manusia ini, mereka bisa mengundang masuk tetapi takkan mampu melepaskan diri dari penguasa-penguasa gaib ini, sebab sudah dikuasai Bermain-main dengan kuasa-kuasa gaib yang salah adalah jalan satu arah menuju kekelaman abadi Tabib Kian berkata, untunglah yang menguasai orang-orang sentin itu adalah penguasa-penguasa gaib yang baik, yang pernah menolong rakyat sentin dari cengekeraman Beng Hek HOU Tetapi Liu Yook menggelengkan kepala Tidak ada penguasa yang gaib yang baik, sebab mereka melakukan penguasaan atas jiwa manusia yang seharusnya bebas memilih Yang maha kuasa sendiri tidak memaksa Dia mencipta manusia dengan jiwa bebas, bebas memilih apakah akan mengingkarinya atau mematuhinya Kalau mematuhi dia, bukan mematuhi dalam ketakutan dan keterpaksaan Tetapi penguasa-penguasa gaib di sentin itu memaksa orang-orang yang dihuninya, dan mereka bukan kekuatan yang baik Cutong Liang mengangguk-angguk menyetujui Benar Meskipun orang-orang bisa memperoleh kekuatan, kesembuhan, kesaktian, keberuntungan, keawet mudaan, tetapi mereka tidak bahagia Terus terang, aku pernah iri dan merasa rendah diri melihat pengawal-pengawal sentin berjalan di atas api tanpa terluka Memanjat tangga golok, menggoreng tangan dan sebagainya Aku semakin merasa tak berguna ketika aku hampir dicabik-cabik Beng Hek HOU yang mengubah wujud menjadi macan jadi-jadian Sedangkan pengawal-pengawal sentin berhasil mengalahkan Beng Hek HOU dengan jurus-jurus yang tidak pernah mereka pelajari Tetapi tiba-tiba saja dapat mereka lakukan dengan dasyat Tetapi aku juga mulai berkelakuan yang sebagian tidak dari kepribadianku sendiri Tabiat-tabiat yang bukan sifatku itu makin lama makin kuat dan seperti mendesak, bahkan hendak menguasai sifatku sendiri Untung aku akhirnya menyadari dan tertolong Mereka kemudian sudah tiba disengtin Udara begitu cerah, tetapi terasa situasinya agak lain Jalan-jalan dan halaman-halaman nampak lengang Ada apa lagi ini? Setelah kemarin banyak orang sentin tiba-tiba berbaku hantam tanpa sebab musabab yang jelas Tanya Cutong Liang tanpa mengharapkan jawaban Namun Liu Yook menjawabnya Aku melihat burung-burung berterbangan di udara, sedang Mencari tempat hingga bukan di pepohonan melainkan di hati manusia Ketika mereka bertiga berbelok di sebuah persimpangan Tak terhindari mereka tiba-tiba berpapasan dengan Bibi Chiu, Chiu Bian Li dan akun bersama boneka Ahwe-nya Bibi Chiu dan Chiu Bian Li mengenakan jubah putih yang bersambungan dengan penudung kepala Sedang akun berpakaian serba merah Sejak ia bersahabat dengan Ahwe-nya ia berpakaian meniru sahabat dari alam lain itu Ketiga perempuan yang sedang berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjalankan perintah Liu Kong Sim itu pun kaget melihat Tabib Kian bertiga Namun paling kaget ialah ketika mereka melihat Liu Yook Meti mereka nampak jelalatan ketakutan Bahkan Bibi Chiu dan Chiu Bian Li yang sama sekali belum pernah melihat Liu Yook pun ketakutan menatap Liu Yook Ketakutan yang berasal tidak dari mereka sendiri Mereka segera berbalik dan bergegas-gegas meninggalkan Tabib Kian Tanpa menyapa sepatah pun dan juga tidak lagi menoleh sekejap pun Kenapa mereka Tabib Kian heran? Sahut Liu Yook, bukan antara aku dan mereka, sebab saling kenal pun belum Tetapi antara yang di dalam aku dengan yang di dalam mereka Yang di dalam mereka merasakan kehadiran yang di dalam aku, jadi menggiring mereka untuk pergi Tiba-tiba Chiu Tong Li yang bertanya Saudara Liu, kalau di dalammu ada kekuatan Gep itu, apa bedanya kau dengan orang-orang Sengtin? Tiga bedanya Pertama, yang di dalam aku, juga dalam kakak Liang dan dalam Xiao Yang Bwe itu sama, karena sifatnya yang maha hadir, tidak terpecah-pecah Satu tetapi hadir di mana-mana, bahkan memenuhi alam semesta ini Yang di dalam orang-orang Sengtin itu berbeda-beda dalam tiap orang, sebab mereka tidak maha hadir Kedua, yang di dalam kita ini pencipta, sedang yang di dalam orang-orang Sengtin itu bagaimana saktinya tetaplah mahluk, yang diciptakan Yang ketiga, yang di dalam kita ini kemahakuasaannya mutlak tetapi tidak memaksa, tidak menganggap manusia sebagai kuda tunggangan yang bisa dikian kemarikan semaunya Sebaliknya yang di dalam orang-orang Sengtin itu kekuasaannya terbatas, tetapi mereka senaknya saja memperlakukan manusia seperti boneka-boneka wayang di tangan si dalang Menganggap manusia hanya boleh menjalani garis lakon kehidupan masing-masing menurut pakem atau suratan yang ditulis oleh mahluk-mahluk gaib itu Ini sangat merendahkan martabat manusia sebagai mahluk merdeka, yang diangkat jadi raja di bumi, lebih-lebih sebagai citra diri Seng Maha Pencipta sendiri Itulah tiga perbedaannya, kakak Liang Cu Tong Liang mengangguk, ia sendiri pernah mengalaminya, terutama yang ketiga yang dijelaskan Liu Yook itu Ketika Cu Tong Liang tergoda melihat kehebatan pengawal-pengawal Sengtin, maka didasar hati Cu Tong Liang Memang ada suara peringatan lembut agar ia tidak tergoda, supaya jangan tergelincir Suara itu berwibawa, tetapi tidak memaksa, tidak begitu, saja mengambil alih kehendak, pikiran dan perasaan Cu Tong Liang Bahkan ketika Cu Tong Liang menentang suara itu karena tergiru oleh apa-apa yang dimiliki pengawal-pengawal Sengtin Sementara itu, Pang Sebun dan keluarganya sedang dalam suasana murung karena larinya akun dari rumah orang tuanya ke rumah bekas kediaman guru silat Ciu Koan Minggatnya akun itu untuk menentang datangnya Liu Yook ke rumah itu, bahkan ke Sengtin Sudah beberapa kali dalam sehari, kemarin, Pang Sebun mengajak akun pulang kembali tetapi akun tetap menolak Sejak akun menjadi penyampai berita dari alam gap melalui AHWN-nya, memang kedua orang tuanya sering pusing oleh tingkah akun yang aneh, bahkan kadang-kadang begitu menakutkan kedua orang tuanya sendiri Tetapi pembangkangan kali ini, sampai lari dari rumah, adalah pembangkang yang terbesar Lebih sulit lagi, di bekas kediaman guru silat Ciu Koan itu akun dibela oleh tokoh-tokoh tertinggi dalam sekte yang diajarkan Wang Lu Siok Pang Sebun sendiri juga tokoh yang dihormati, namun dianggap tokoh yang kurang teguh karena dianggap kelewat bersahabat dengan orang-orang di luar keyakinan seperti Ciu Tong Liang, Xiao Hiang BWE dan Liu Yook Berhadapan dengan tokoh-tokoh keras macam Lui Kong Sim, Bibi Ciu, Yao Kang Beng dan sebagainya, Pang Sebun tak berdaya membawa pulang akun, apalagi memang akun sendiri juga Tidak mau Pang Sebun dan istrinya amat sedih ketika membayangkan sorot metak akun kemarin kepada kedua orang tuanya sendiri, yaitu sorot permusuhan dan kebencian yang luar biasa Sebenci itukah akun kepada kita keluh nyonya Pang pagi itu sambil mengusap matanya yang bengkak dan merah, karena semalam ia amat sedikit tidurnya karena mengenang putrinya Pang Sebun juga merasa tertekan jiwanya, namun ia coba menghibur istrinya, jangan terlalu bersusah hati, istriku Kata saudara Liu Yook kemarin, yang membenci dan memusuhi kita itu bukanlah pribadi akun sendiri, melainkan pribadi-pribadi lain yang menghuni jiwa dan tubuhnya Kalau akun sudah dilepaskan dari cengkeraman kekuatan-kekuatan asing itu, ia akan normal seperti semula Aku tak mengerti Yang menghuni akun itu dulu sering mengaku sebagai dewa-dewa yang datang untuk menolong manusia dari kejahatan siluman-siluman, kenapa dewa-dewa bisa sejahat itu Aku sendiri bingung Dulu ketika Beng Hekao menguasai kota ini dengan ilmu silatnya, kita kebuahkan mencari pertolongan, lalu menemukan Wang Lu Shok yang mengaku ilmunya putih, datang dari langit untuk menolong dan membahagiakan kita, katanya Tetapi sekarang aku tak tahu harus omong apa Tanda petik Kata orang asing yang namanya Liu Yook itu, yang dianggap siluman maupun dewa itu sebenarnya sama jahatnya Sama-sama ingin Memperbudak manusia Apa kau percaya Liu Yook, suamiku? Aku benar-benar pusing Jangan-jangan Liu Yook ini datang seperti Wang Lu Shok dulu, kelihatannya mau menolong tetapi ternyata menguasai jiwa dan pikiran orang-orang Seng Tin dengan ajaran barunya Lalu Seng Tin ini seperti hanya berpindah dari tangan ke tangan, dari kekuatan yang satu ke kekuatan yang lain Ketika itulah pelayan masuk dan berkata, Tuan, Tuan Giam, Tuan Ho dan teman-temannya ingin menemui Tuan, mereka membawa senjata Pang Sebon memegangi kepalanya kuat-kuat seolah takut copot Urusan minggatnya akun belum bertemu jalan keluarnya, tau-tau Giam Lok datang beramai-ramai, entah untuk urusan apa Bawa-bawa senjata segala Tidak kau tanyai mereka tentang keperluan menemui aku tanya Pang Sebon kepada pembantunya Sudah ku tanya, Tuan, tetapi mereka tidak mau menjawab Mereka hanya ingin bicara dengan Tuan Ada-ada saja, keluh Pang Sebon sambil bangkit dan melangkah hendak menjumpai tamu-tamunya Namun istrinya mencegah, hati-hati suamiku Belakangan ini banyak kejadian tak terduga, menilai orang tidak bisa lagi secara biasa Misalnya peristiwa kemarin, secara akal sehat tidak mungkin kau menyerang saudara Cutong Liang Karena persahabatan dengannya Tetapi nyatanya kau sudah menyerangnya mati-matian di warung bubur kacang Menganggap dia sebagai benghek HOU Bukankah ini aneh? Sekarang kita tak dapat menebak apa yang akan terjadi antara kau dengan Giam Lok dan teman-temannya Kalau tidak menemui mereka, lalu harus bagaimana? Bersembunyi? Lari terbirit-birit lewat pintu belakang? Nyonya Pang tak dapat mencegah suaminya untuk keluar menemui Giam Lok dan teman-temannya Di depan pintu, Pang sebut menjumpai ada Giam Lok, Hotong dan belasan lelaki sentin lainnya yang semuanya sudah ia kenal baik Sebagian bekas sesama murid almarhum Ciyuqan, sebagian bukan Yang jelas, semuanya bersenjata dan wajahnya menunjukkan sikap siap berkelahi, tetapi berkelahi dengan siapa? Dengan berdebar-debar Pang sebut bertanya, Saudara Giam, Saudara HO, ada apa ini? Jawab Giam Lok di luar dugaan, kami siap berkelahi di pihak kakak Pang Untuk membela kakak Pang Loh, kok berkelahi di pihakku dan membela aku? Memangnya aku mau berkelahi dengan siapa? Loh, kakak Pang belum tahu? Ye Aokeng Beng sedang mengumpulkan teman-temannya yang sepaham, yang disebutnya pengawal kota padahal hanyalah penguasa-penguasa kecil yang Mengangkat diri sendiri, setelah itu mereka hendak menuju kemari untuk menumpas kakak Pang sekeluarga Kami tidak boleh membiarkan dia seenaknya saja menentukan mati hidupnya sesama warga kota Pang sebut kaget mendengarnya Jadi, Ye Aokeng Beng sedang Tanda petik Ya, kenapa Guru Wang diam saja dan tidak mencegahnya Pang sebut penasaran? Ia belum tahu bahwa saat itu Wong Lu Shok sudah meringkuk dalam sel karena sudah dipecat oleh Ratu Langit dan digantikan Lui Kong Sim yang lebih ganas Aku harus menjumpai Guru Wang untuk menanyakan kenapa sampai bisa begini Percuma, kak, ini bukan saatnya untuk bicara, tetapi untuk bertindak Ye Aokeng Beng dan lain-lainnya itu pikirannya sudah terbalik, sudah tidak mungkin diajak bicara baik-baik secara akal waras Mereka hanya bisa memandang segala sesuatu menurut sudut pandangan mereka sendiri Pandangan orang lain diabaikan Baru saja selesai kata-kata Giam Lok, dari ujung lorong sudah muncul Ye Aokeng Beng bersama belasan temannya yang juga bersenjata Mereka sudah mengenakan ikat kepala kuning mereka yang ditulisi huruf langit yang dipercaya menambah kekuatan mereka Bahkan ketika masih berjarak belasan langkah, Ye Aokeng Beng sudah berteriak garang, Pang sebut, atas nama Ibunda Ratu Langit, serahkan dirimu dan seluruh keluargamu untuk dihukum mati Wajah Pang sebon berubah Sesabar-sabarnya ia, namun Ye Aokeng Beng mengucapkan kata-kata hukuman mati itu dengan enak dan ringan saja seperti orang mau beli kerupuk saja Sebelum Pang sebon menjawab, Giam Lok lah yang menjawab lebih dulu dengan tak kalah kerasnya Aku tahu di ibu kota Pak Hia sana ada seorang manusia yang duduk sebagai kaisar, yang dipertuhan di negeri ini Biarpun sulit ditemui, tetapi dia manusia, ada wujudnya Kalau memberi perintah, ada surat perintahnya Tetapi yang namanya Ratu Langit itu mahluk apa? Mana ujuknya? Dan yang namanya Panglima-Panglima Langit serta bala tentara langit itu apa? Ingin kulihat batang hidung mereka? Kalian ini seenaknya saja memutuskan nasib orang dengan hukuman mati berdasarkan sesuatu yang belum tentu ada Sebenarnya dalam hati Giam Lok sendiri-sendiri pun sudah mulai percaya akan keberadaan dunia lain yang tak terlihat itu Serta penghuni-penghuninya yang juga berkegiatan seperti penghuni-penghuni dunia yang terlihat Kepercayaan Giam Lok ini muncul sejak peristiwa semalam Ketika ia dan Hotong terjebak dalam formasi sejuta bendera yang ternyata berasal dari alam lain Tetapi ucapannya di depan Yao Kangbeng ini sekedar untuk menjatuhkan moral Yao Kangbeng dan teman-temannya Terima kasih telah menonton!